Halo teman-teman selamat datang di Hanabi channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang seberapa kaya dan dari mana sajakah penghasilan dari Chika Chandrika. Sebelum kita mulai ke videonya, bantu kami untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Nama Chika Chandrika mulai populer semenjak video joget papiculonya di media sosial TikTok viral. Pada video itu Chika terlihat sangat lihai dalam berjoget papiculo. Selain karena parasnya yang cantik, Chika belakangan ini juga banyak menjadi buah bibir karena beberapa kasus yang menerpanya. Terlepas dari itu semua, dalam video ini yang akan kita bahas adalah seberapa besar penghasilan Chika dan kira-kira dari mana sajakah sumber penghasilannya. Berikut adalah beberapa sumber penghasilan dari Chika Chandrika, yang diambil dari beberapa sumber. Pertama, Chika masuk ke dalam naungan Rans Entertainment. Seperti yang diketahui banyak orang, Rans Entertainment adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Di mana Rans Entertainment telah dibentuk pada tanggal 27 Desember tahun 2015, Rans Entertainment telah banyak menaungi artis-artis di dalamnya, dan Chika Chandrika adalah salah satu yang berada dalam naungan Rans Entertainment. Dilansir dari idexchannel.com, belum bisa dipastikan berapa nominal uang yang ia hasilkan setelah bergabung ke dalam Rans Entertainment. Namun dapat diperkirakan penghasilan Chika selama bergabung di Rans Entertainment bisa mencapai jutaan atau puluhan juta rupiah. Kedua, penghasilan dari endorse. Sudah barang tentu ketika seseorang menjadi viral di Jagadmaya, akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan memberikan endorse untuk mengiklankan produk-produk yang mereka jual. Hal itu juga termasuk pada Chika Chandrika, selesai video TikToknya Joget Papi Chulo viral, ia pun banyak kebanjiran endorse dari beberapa brand-brand ternama. Chika memiliki jumlah pengikut sebanyak 2,1 juta orang pada akun Instagramnya dan 8,4 juta orang pada akun TikToknya, dengan pengikut sebanyak itu tentunya biaya untuk endorse dari Chika yang tak bisa dibilang sedikit. Sempat dalam salah satu acara televisi ia menyebutkan bahwa penghasilannya dari endorse bisa mencapai 10 juta rupiah per bulan. Ketiga, menjadi bintang video klip. Kembali melansir idexchannel.com, belum lama ini Chika dikabarkan menjadi pemeran dalam sebuah video klip dari sebuah band Indonesia bernama Firasat Band. Namun belum diketahui pasti berapa banyak jumlah penghasilan yang didapat oleh Chika sebagai bintang video klip. Perannya dalam video klip tersebut membuktikan bahwa Chika sudah semakin dikenal oleh masyarakat dan mulai meniti karirnya sebagai seorang artis. Itulah beberapa sumber penghasilan dari Chika Chandrika. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan video yang kami berikan. Dan tentunya bantu kami untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.